Anggota DPRD Pasangkayu dari Partai PKS, Ersat menyebutkan alasan mengapa penyelesaian masalah sengketa lahan antara Pite Letawa dengan masyarakat di lariang Pasangkayu terkesan lamban. Terus terang kami sudah tindak lanjuti, tapi kemarin kami terkendala karena belum membentuk Akadi. Terangnya, Ersat menjelaskan, pihaknya belum bisa membentuk panitia khusus jika alat kelengkapan Dewan Akadi belum terbentuk. Kemarin kami sudah bentuk Akadi, jadi insya Allah kami akan segera mengusut tuntas permasalahan ini bersama pemerintah daerah, ujarnya. Terkait tindakan Pite Letawa yang tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD untuk mengosongkan aktivitas di lahan itu, Ersat mengatakan akan kembali memanggil pihak-pihak terkait untuk mengadakan rapat. Nanti kita lihat, apakah tindakan tersebut merupakan bentuk pembangkangan atau mungkin Pite Letawa mempunyai alasan lain. Nanti akan kita temukan titik terang dari hasil rapat, kata Ersat lagi. Selanjutnya, hasil rapat tersebut akan mereka sampaikan ke pimpinan DPRD untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Perlu digarisbawahi, bukan berarti kami tidak menindaklanjuti, alasannya itu karena kami belum bisa apa-apa bila belum membentuk Akadi, ujarnya. Terakhir, Ersat meminta kepada pihak Pite Letawa untuk bersikap kooperatif atas rekomendasi dari DPRD. Ia menjelaskan, permintaan ini bukan atas nama pribadi, melainkan atas permintaan pemerintah dalam hal ini DPRD. Apalagi dari data BPN kemarin bahwa lahan itu non-haiju, yang berarti Pite Letawa tidak memiliki hak atas lahan tersebut, tambah Ersat. Sementara itu, masyarakat desa Lariang semakin resah atas tindakan Pite Letawa yang tetap melakukan aktivitas di lahan sengketa antara masyarakat dan Pite Letawa di desa Lariang, meski sudah dilarang oleh DPRD Pasangkayu. Salah satu tokoh masyarakat Lariang, Muhammad Akbar Firman berkata bahwa mereka ingin pemerintah segera mengusut tuntas permasalahan ini. Akbar mengatakan bahwa ia menilai pemerintah tidak terlalu serius dan lambat dalam mengatasi masalah hak guna usaha tersebut. Kami mempertanyakan sudah sejauh mana langkah yang diambil oleh pemerintah. Katanya akan dibuatkan tim terpadu, tapi sampai saat ini belum ada bukti kerjanya, terang Akbar. Ia menambahkan bahwa tindakan Pite Letawa yang tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD Pasangkayu untuk mengosongkan aktivitas di lahan tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan. Terima kasih. Ketika AKD belum terbentuk, jadi baru kemarin terbentuk baik dari komisi, Bapak Perda, Bangga dan lain sebagainya. Baru kita bentuk, insya Allah kita kembali perjuangkan ini, kita akan kembali mengundang semua yang terkait untuk melanjutkan ini. Dan kalau kita perlu kita buatkan pansus dan tim terpadu dengan pemerintah daerah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kan, sekarang, kan saya rekomendasi juga kemarin bahwa di lahan itu dikosongkan aktivitas sampai saat ini, biar PT Letawa masih berpikir. Oh iya, kalau memang begitu PT Letawa tidak mengindahkan apa yang direkomendasikan, nanti kita panggil kembali pihak-pihak terkait, dinas terkait bagaimana melihat hal ini. Nanti kita dalami lagi apakah ini berbentuk pembangkangan atau apa, mungkin juga PT Letawa merasa punya dasar, sehingga dia tidak mau cabut ataupun bagaimana ya. Nanti kita, insya Allah, semua akan terang, nanti kita rapat bersama lagi kembali. Berarti, insya Allah, ketika melakukan RDP ulang lagi, berarti jika nanti ditetapkan sudah, ini apa namanya, timnya, dan apakah dia berusaha? Hasil RDP ke depan ini, kita akan membicarakan, sampaikan ke pimpinan DPR, bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh. Tentu kami dari Komisi 2 mengusulkan nanti ke Ketua DPR untuk bagaimana membentuk pansus terkait ini, dan meminta DPR, Ketua DPR meminta kepada pemerintah dalam hal ini, eksekutif, untuk membentuk tim terpadu. Bukan berarti kita tidak tindak lanjut ya, karena kemarin kita betul-betul terkendala di AKD. Karena kita kan paling terakhir ini dilantik, anu, pimpinan DPR definitif, kita, Mika Bupaten Pesangkayu, yang ada di Sulbar. Di sisi lain, kita tidak bisa bentuk AKD sebelum dilantik pimpinan DPR definitif. Kemarin kan sementara, Ji. Barangkali ada pesan atau pembunan yang paling mencetukkan karena? Ya tentu kita ini menghimbau kepada pihak perusahaan, tolong kooperatiflah, dengarkan kami ini berbicara atas nama lembaga pemerintah. Bukan pribadi kita yang minta kepada letawa, tapi atas nama pemerintah ya, atas nama lembaga DPR. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.